Guys, Blackrock ini dikenal sebagai salah satu penguasa dunia keuangan Akan tetapi, ternyata ada pemain rahasia di balik mereka ini Yang ternyata diam-diam juga selama ini mengontrol si Blackrock ini Jadi Larry Vink itu kayak tampilan depan saja Tetapi ada yang lain yang mengontrol dia di belakang, seperti itu teman-teman Dan siapa mereka serta mengapa di depan layar orang-orang ini Atau entitas ini ya Itu tampak seperti tidak suka dengan Bitcoin Dan akan kita jelaskan melalui update berita kripto hari ini Let's dive in My friend, welcome back If you want to Blackjuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya Setelah Blackrock dan kawan-kawan masuk ke market BTC Dengan ETF-nya, adopsi besarnya, kemudian terjadi kenaikan yang luar biasa besar juga terhadap Bitcoin Sekarang ini ketika harga turun teman-teman Tidak sedikit yang merasa atau meragukan bahwa Pase bull kali ini telah selesai Siklus 4 tahun Bitcoin ini dianggap telah patah Kemudian puncak dari BTC Yang setahun setelah halving itu menuju ke ATH Itu tidak akan terjadi lagi Dan memang ya teman-teman Momen ini tidak menyenangkan sekaligus boring ya Akan tetapi apabila kalian tanya opini saya Opini saya ini tidak berubah sama sekali Untuk yang pertama disini saya ingin sampaikan Bahwa tidak hanya Blackrock yang sudah masuk dulu Elon Musk juga tidak masuk ke dalam kripto ataupun Bitcoin Tetapi muncullah dia ini Dan bikin heboh di tahun 2020-2021 Dan sekarang ini juga dengan adanya Donald Trump Yang mendukung Bitcoin dan kripto berkembang di Amerika Serikat Bahwa akan ada yang namanya itu Department of Government Efficiency Yang akan diadakan oleh Donald Trump Dan kalau ini disingkat menjadi Doge Doge Oleh karena itu tidak sedikit yang mengharapkan Donald Trump memenangkan pemilihan yang akan datang Teman-teman tidak hanya itu kita juga tahu bahwa Bukan hanya perusahaan yang masuk atau instansi yang masuk negara pun Sudah mengadopsi Bitcoin Seperti El Salvador Dan akan kita lihat negara-negara lainnya Lalu yang terakhir kali masuk ya di tahun ini Yakni orang terkaya ke-13 di dunia ini Dengan aset 96 miliar USD Di sini ketika di postingan ini Dia katakan Enjoy Bitcoin Dari situlah saya katakan bahwa Blackrock ini Tidak hanya dirinya sendiri serta instansi lainnya Tetapi juga membawa orang kaya lainnya Mengadopsi ataupun masuk mengakumulasi Bitcoin Dan postingan ini teman-teman ya Saya sampaikan disini dulu sebagai disclaimer ya Ini merupakan semacam teori konspirasi Ataupun spekulasi disini teman-teman Buah postingan dari Scott Adams ya Mengenai konspirasi di belakang si Blackrock tersebut teman-teman Apabila kalian suka dengan teori konspirasi Mari kita discuss disini teman-teman ya Saya putar sebentar videonya disini Mengenai siapa sih yang punya Blackrock di belakang layar Seperti itu teman-teman Seperti yang kita ketahui bersama juga Bahwa memang ya Seperti yang saya katakan juga di awal Blackrock ini punya pengaruh yang besar sekali Bahkan dia global disini dalam sektor ekonomi Akan tetapi Kalau kita perhatikan ya Siapa sih yang pegang saham mayoritas dari si Blackrock ini Dan dia adalah si Merrill Lynch Yang tahun 2006 Mereka ini merge ya Mereka ini bergabung Kemudian Merrill Lynch ini juga teman-teman Ternyata dimiliki oleh Bank of America Pada tahun 2008 Ternyata Bank of America ini mengambil alih nih Si Merrill Lynch kemudian ini teman-teman Dan selanjutnya ternyata teman-teman Ini terhubung juga Ini terkoneksi dengan Backshare Hathway Yang dimiliki oleh Warren Buffett Jadi apa yang kita lihat ini Merupakan sebuah hubungan yang sangat dalam ya Antara kekuatan kapital-kapital ini Atau mereka ini ternyata Satu grup seperti itu teman-teman Sementara itu kalau kita perhatikan juga Bahwa Backshare Hathway Yang miliknya si Warren Buffett ini Itu kan termasuk sebagai top holders Di dalam Bank of America Diikuti oleh ya adalah si Vanguard Dan lain-lain seperti itu Dan sekarang ini Kalau kita lihat kesejarahnya Bank of America teman-teman Ini merupakan bank yang didirikan oleh seorang imigran Imigran dari Italia yang bernama Amadio Gianini Yang awalnya mereka ini mendirikan bank untuk orang-orang biasa Tetapi lihat Sekarang ini bank ini telah menjadi raksasa keuangan Dan mereka ini pun terlibat dalam jaringan kekuasaan global Yang punya pengaruh itu bahkan ke lintas negara Dan ada satu hal unik disini Mengenai hal tersebut adalah Bahwa si Mary Lynch ataupun Backshare ini Di dalam Blackrock sendiri itu Mereka tidak muncul sebagai board member di Blackrock teman-teman Jadi saya bayangkan ya dengan total aset atau dana sebesar itu Mereka kasih ya atau mereka punya di Blackrock ini Tapi mereka percaya saja kan Kepada Blackrock Tanpa mereka mengirim member mereka sendiri Untuk ya misalnya manto-manto lah Atau terlibat disana kan Supaya dia aman gitu kan Atau jangan-jangan Ini juga opini saya atau spekulasi saya Jangan-jangan ada bos besar lainnya yang telah menjamin hal tersebut Bisa jadi nih Sebuah keluarga yang sangat berpengaruh Dan jika teman-teman mengetahui Atau memikirkan sesuatu tentang hal ini Bolehlah teman-teman menulis di kolom komentar Tentang satu nama besar lainnya Yang punya pengaruh terbesar terhadap si Blackrock ini Dan dari perspektif ya Atau kita sebut saja ini teori konspirasi Semua ini bisa kita anggap sebagai tanda bahwa memang Dunia ini teman-teman itu dikendalikan oleh Kelompok elit finansial yang bekerja di belakang layar Mereka ini memang mengendalikan nih Aset-aset strategis Jadi Bitcoin itu udah masuk ke dalam Semacam aset strategis buat mereka Dan apabila kita terus menggali lebih dalam nih Boleh jadi ini bisa kita lihat ya Sebagai bentuk super monopoli Sebuah monopoli yang terselubung Dimana kontrol ekonomi ini Dipegang oleh segelintir orang yang terhubung erat Dengan jaringan keuangan yang kompleks Sehingga ini sulit untuk diuraikan Atau dikait-kaitkan Seperti itu teman-teman Karena mereka tidak ingin juga Kelihatan mereka ini berkaitan Dan balik lagi teman-teman Mungkin ya memang benar Ini batas antara perusahaan-perusahaan Raksasa yang kita lihat selama ini Itu hanya sekedar ilusi semata Karena kekuatan mereka itu bisa jadi lebih besar Dari apa yang kita bayangkan selama ini Dan cita-cita Bitcoin untuk menjadi terdesentralisasi Menghilangkan pihak ketiga Seperti bank ataupun pemerintah Itu jadi semacam mimpi juga Apabila kekuatan-kekuatan besar ini Akhirnya mengambil alih Atau mereka tidak ingin status kenyamanan mereka ini Diambil alih oleh orang-orang biasa Seperti itu yang saya pahami ya Dari teori konspirasi seperti ini teman-teman Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah kita masih punya siklus bullruns Dan setahun setelah halving BTC akan ke puncak barunya Mencetak ATH barunya Teman-teman Dalam hal ini Saya tetap stick on the plan Bahwa Ketika Bitcoin naik Orang-orang teriak bubble Ketika dia turun Dia teriak juga Ini udah selesai Dead Mati Dan ternyata Bitcoin kembali lagi Dan seperti yang saya katakan Di beberapa video saya yang sebelumnya juga Teman-teman Saya selalu menyatakan ya Bahwa Bitcoin ini Tetap mengikuti Pergerakan 4 tahunnya Seperti yang terjadi Di siklus-siklus yang sebelumnya Dan disini saya update Dari Benjamin Cowen Bahwa Siklus Bitcoin yang warna ungu disini Yang merupakan market cycle kelimanya Disini Itu sudah kembali Kedalam trend bullnya Teman-teman Dan dalam long term Teman-teman Saya ingin mengulang sedikit disini Bahwa Ketika BTC dominance itu terjadi penurunan Itu adalah Momen puncak Dari si Bitcoin ini Mencapai ke ATH barunya Seperti yang kita perhatikan Pernah terjadi Di tahun 2017 Disini Dan ini pun memberikan Ruang yang besar sekali Kepada altcoins Untuk terjadi kenaikan 10x 20x Seperti itu teman-teman Kemudian tahun 2021 Kita juga mengalami Yang namanya BTC.D Itu terjadi penurunan juga Dan memang harga Bitcoin Terjadi kenaikan Akan tetapi Altcoins itu bergerak Liar sekali Di tahun 2021 Oleh karena itu Dengan time frame Satu tahun Atau 12 bulan Untuk pergerakan dari BTC dominance ini Teman-teman Diekspektasikan Akan mengulang patterns Yang sama Dimana ada 3 tahun Terjadi dominance Dari si Bitcoin ini Seperti di tahun 2018 2019 2020 Teman-teman Kemudian 2021 Itu terjadi drop Dia dan altcoins Naik Dan 2022 2023 2024 Ini terjadi kenaikan Untuk BTC dominance Diekspektasikan Tahun berikutnya Di 2025 Itu Akan terjadi Semacam drop Di BTC dominance Disini teman-teman Yang akan membawa Pergerakan yang masif Juga kepada si Bitcoin Ataupun disini Yang kita tunggu adalah Si altcoins Teman-teman Seperti itu Ekspektasi Di tahun 2025 Dan apakah Ini akan In play Atau akan terjadi Teman-teman Saya tidak melihat Masa depan Itu Sebening kristal Tetapi saya melihat Patterns-patterns ini Sejarah itu Memang tidak terulang Tetapi dia berirama Dia rhymes Teman-teman Atau bahkan Mungkin nanti Sejarah akan Mencetak Jalannya sendiri Dan saya pun Dalam hal ini Masih Stick on the plan Menunggu Tahun 2025 Memberi kejutan Kepada pergerakan Bitcoin Ataupun Altcoins Teman-teman Jadi Sekian Video kali ini Mari kita melihat 2025 Seperti apa Yang ditawarkan Oleh market ini Dan untuk Bulan depan Semoga October Teman-teman Terima kasih telah menonton Salam Blackjuan Peace My friend Terima kasih telah menonton